Football Universe Pemain ini sangat spesial karena kontribusinya yang membuat Liverpool mampu mengangkat dua kali piala champions berturut-turut. Tetapi di Anfield, dia dibuatkan patung yang justru menunjukkan pose dirinya sedang cederak. Dia adalah legenda Liverpool yang bernama Emeline Hooks. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Emeline Walter Hooks lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 1947 di Distrik Barrow in Fures, Inggris. Sejak kecil, Hooks telah menyukai sepak bola dan berharap saat besar nanti dia bisa bergabung di tim kebanggaan kotanya yaitu Barrow AFC. Tetapi kenyataan berkata lain Hooks beberapa kali gagal menembus tim Barrow AFC saat mengikuti seleksi. Orang-orang dekatnya kemudian menyarankan agar Hooks melakukan seleksi di klub lain. Mungkin saja bakatnya bisa lebih dihargai dan dibutuhkan. Hooks kemudian mengikuti saran tersebut dan dia pun mencoba seleksi di klub Blackpool di tahun 1963 saat usianya masih 16 tahun. Ternyata apa yang disarankan ini berhasil dan Hooks akhirnya diterima di klub Blackpool. Debut pertama Hooks untuk Blackpool terjadi setahun kemudian yaitu di tahun 1964. Waktu itu Blackpool bermain di kasta kedua Liga Inggris dan Hooks menjadi salah satu pemain muda mereka. Selama tiga tahun, Hooks memperkuat Blackpool dan dia diturunkan di 28 kali pertandingan. Dengan fisik yang tegap dan tangguh, Hooks bermain di posisi gelandang ataupun kadang dijadikan defender. Penampilan Hooks di Blackpool kemudian menarik perhatian pelatih legendaris Liverpool yang bernama Bill Schenke. Pada bulan Februari tahun 1967, akhirnya Hooks dibeli Liverpool dengan biaya sebesar 65 ribu pound sterling. Bill Schenke sangat senang dengan bergabungnya si muda Hooks ke Liverpool. Sampai waktu dia sedang mengendarai mobil bersama Hughes, Schenke kemudian berhenti di dekat salah seorang polisi Liverpool dan menurunkan kaca sambil berkata, Pak polisi, apakah Anda mengenal pemain yang ada di mobil saya? Pak polisi menjawab, saya tidak tahu Mr. Schenke. Kemudian dengan nada tegas, Schenke menjawab, dia adalah kapten tim nasional Inggris. Pak polisi kemudian tertawa dan berkata, ah Anda bercanda Mr. Schenke. Saya bahkan tidak mengenal anak muda ini. Bill Schenke kemudian berkata, Anda akan segera mengenalnya Pak polisi. Apa yang dikatakan Schenke kemudian perlahan terjadi di kenyataan. Pada Maret tahun 1967, Hughes kemudian melakukan debutnya untuk Liverpool dan meraih kemenangan 2-1 atas Stock City di Anfield. Goal pertama Hughes pun tercipta saat Liverpool melawan Newcastle di bulan Agustus 1967. Hughes kemudian mendapatkan julukan legendarisnya di Liverpool, yaitu si kuda gila atau crazy horse akibat tackle brutalnya kepada pemain sayap Newcastle yang bernama Albert Bennett. Di empat musim pertama bersama Liverpool, Hughes bermain di posisi midfielder, left back, dan center back. Penampilannya sungguh mengesankan, sehingga di tahun 1969, dia pun dipanggil untuk masuk tim nasional Inggris oleh pelatih Alf Ramsey. Penampilan Hughes terus menanjak di Liverpool, dan bahkan pada tahun 1970, dia menjadi satu-satunya pemain Liverpool yang mewakili Inggris di Piala Dunia tahun 1970. Sayang pada Piala Dunia tersebut, Inggris harus kalah dari Jerman Barat. Hughes kemudian mengantarkan Liverpool menembus babak final Piala FA. Di tahun 1972, Hughes kembali memperkuat Inggris di Piala Eropa, dan kali ini Inggris mendapatkan hasil yang sama, yaitu menembus babak perempat final, tetapi kalah lagi dari Jerman Barat. Di tahun 1973, Hughes mengantarkan Liverpool untuk meraih juara Liga Inggris. Tahun ini menjadi tahun yang spesial bagi Hughes, karena dia kemudian dipilih menjadi kapten Liverpool, menggantikan rekannya Tommy Smith. Tidak hanya di Liverpool, untuk tim nasional Inggris, Hughes pun memukau pelatih Alf Ramsey. Kepemimpinannya di lapangan tak terbendung. Karisma serta kedewasaannya membuat apa yang dinubuatkan Bill Shanky sebelumnya menjadi kenyataan. Pada tahun 1974, Emeline Hughes akhirnya dipilih untuk menjadi kapten tim nasional Inggris, menggantikan legenda Inggris sebelumnya, yaitu Bobby Moore. Pada 11 Mei 1974, Hughes menjawab kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan memimpin Inggris untuk menang atas Wales 2-0 di Cardiff. Pada tahun 1975, Bill Shanky memutuskan untuk pensiun, dan Liverpool kemudian dilatih oleh pelatih baru yang bernama Bob Paisley. Bersama pelatih baru ini, Hughes kemudian berhasil mengantarkan Liverpool menjuarai Liga Inggris di tahun 1976, dan juga menjuarai Piala UEFA. Pada musim 1976-1977, pelatih tim nasional Inggris, baru yang bernama Don Reeves, kembali memanggil Hughes untuk membela Inggris dalam kualifikasi Piala Dunia 1978. Hughes sangat senang bisa kembali di tim nasional Inggris, dan dia bermain dengan sepenuh hati untuk Inggris. Sementara itu di Liverpool, Hughes sukses mengantarkan tim merah ini menjuarai Liga Inggris, dan Piala Champions Eropa untuk pertama kalinya. Ini adalah prestasi yang sangat membanggakan dan dinantikan-nantikan oleh fans Liverpool. Oleh Football Writers Association, Hughes kemudian diberikan penghargaan pemain terbaik. Pada tahun 1978, Hughes kembali mengantarkan Liverpool untuk menjuarai Piala Champions Eropa, setelah berhasil mengalahkan FC Bruges. Tetapi di musim 1978-1979, Hughes sudah tidak terlalu sering diturunkan, karena di Liverpool telah ada pemain muda yang posisinya sama dengan Hughes, yaitu Alan Hansen. Karena merasa sudah jarang dimainkan, Hughes kemudian memilih berpisah dengan Liverpool. Selama berseragam Liverpool, Hughes tampil sebanyak 474 kali, dan mampu mencetak 35 gol. Pada awal musim 1979-1980, Hughes kemudian bergabung dengan Wolverhampton Wanderers. Di klub barunya ini, Hughes langsung memenangkan Piala Liga Inggris setelah menang atas Nottingham Forest di Wembley 1-0. Hughes memperkuat Wolverhampton selama dua musim, dan dia tampil di 58 kali pertandingan, serta mencetak dua gol. Di tahun 1981, Hughes kemudian meninggalkan Wolverhampton, dan bergabung bersama Rotterham United di divisi tiga Liga Inggris. Di tim ini, Hughes berperan sebagai pemain sekaligus sebagai seorang pelatih, dan dia mampu mencetak enam gol dari 56 kali penampilannya. Pada tahun 1983, Hughes memperkuat Hull City, Manfield Town, dan Swansea City. Dia kemudian memutuskan pensiun di usianya yang ke-37 tahun. Hughes adalah pemain yang sangat dicintai fans Inggris dan fans Liverpool. Si kuda gila bahkan diabadikan dalam sebuah patung yang didirikan di halaman Anfield. Tetapi yang unik di sini adalah Emeline Hughes tidak dibuatkan patung yang memperlihatkan kegagahannya saat menjadi pemain sepak bola. Dia justru dibuatkan patung dalam pose sedang digendong oleh sang pelatih legendaris Bob Paisley saat dia cedera. Patung ini sekaligus mengabadikan dua orang terbaik yang pernah berkontribusi untuk Liverpool, yaitu Bob Paisley sebagai pelatih legendaris, dan Emeline Hughes sebagai pemain visioner dan pekerja keras. Terima kasih telah menonton!